Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Apapun alasannya keramaian tidak boleh sekarang ini Kata Leo dalam video wawancara yang beredar di media sosial Lebih lanjut kata Leo Rikis menerima teguran tersebut dan menyampaikan permohonan maaf Dia pun apresiasi sikap Rikis yang kooperatif Kedepannya tidak mau mengulanginya lagi Stop kemarin terakhir ujar Leo Leo mengatakan bahwa akan ada pidana Jika Rikis masih melakukan kegiatan Yang mengundang keramaian di tengah pandemi virus corona Kendati sudah ditegur oleh aparat Meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulang kembali kegiatan di tengah pandemi ini Rupanya permasalahan Ria Rikis belum usai Menurut pengurus RT komplek tempat tinggalnya Ria Rikis ternyata belum pernah melapor sejak tinggal di rumah tersebut Dari sejak pembangunan, renovasi, hingga rumah tersebut ditempati Ria Rikis sama sekali belum melapor ke pihak RT setempat Saya dapat dari laporan Dari Satpam memang sering banyak warga komplain Tapi kita tidak pernah dapat laporan bahwa dia ada soting di mana-mana Tidak pernah ada laporannya Dia tinggal di situ Mulai jadi warga di sini dia belum lapor Mulai dari bangun tidak laporan Rehab juga tidak laporan Tutur pengurus RT Sebelumnya Ria Rikis meminta maaf Secara resmi usai dilaprak oleh tetangganya Lantaran melakukan syuting di komplek perumahannya Publik mengecam keras tindakan Rikis Yang tetap syuting di tengah pandemi virus corona Tak hanya tetangga yang menegur Ria Rikis Juga mendapat kritikan dari desain ternama Didit Maulana dan politikus Riawan Munaf Maaf dan terima kasih Maaf atas kesalahan saya pribadi Tulisnya di Instagramnya pada selasa malam Adik kandung Ust. Okistiana Dewi ini juga berterima kasih kepada semua orang yang berusaha menegurnya Baik secara langsung maupun melalui media sosial Dan terima kasih sudah bantu menegur dan mengingatkan dengan baik sambungnya Itulah ges Keadaan yang makin memanas Yang mana Tapi adka baik Rikis Diungkap dan dibongkar oleh pengurus RT setempat Tahu kira-kira bagaimana menurut kalian gestraket hal ini? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton